Lembah Nirmala Jilid 28. Kim Tisya tidak banyak berbicara lagi, dia meletakkan uangnya ke atas tanah dan menyingkir dari situ. Bagaikan seekor harimau kelaparan orang itu segera menerkam ke depan dan langsung menyambar uang tersebut. Mungkin pengalaman segera memberitahukan kepadanya bahwa uang tersebut masih jauh dari nilai yang sebenarnya, tiba-tiba dia membentak gusar dengan wajah berubah hebat. Telur busuk, yang ku minta adalah 30 tahil perak. Kurang ajar, rupanya kau sengaja hendak mempermainkan aku sesungguhnya aku sendiri pun seorang miskin kata Kim Tisya pelan uang yang ada pun sebetulnya ku siapkan untuk bersantap nanti, tapi karena ku lihat kau kelewat rudin sehingga hampir edan, timbul rasa iba di hatiku untuk memberikan uang tersebut kepadamu lebih dulu. Masa kau malah menuduh aku sedang mempermainkan dirimu mendengar ucapan ini, orang tersebut menjadi mencak-mencak karena gusarnya, dia membentak keras, yang ku minta adalah 30 tahil perak, setahil pun tak boleh kurang. Bila kau tak punya maka tubuhmu harus dijadikan sandra sampai kau lunas membayar sisanya. Ayuh berdiri saja di situ, habis berkata dia segera mendesak maju ke depan dan memeluk dengan sepasang tangan yang besar kuat. Dengan cekatan Kim Tisya berkelit ke samping, lalu katanya sambil tertawa terbahak-bahak, Hei Raja Gunung, dengarkan baik-baik. Bila tenaga untuk melanjutkan hidup saja sudah tak kau miliki, lebih baik pergilah bersamaku. Buat apa sih kau menjual harga diriku hanya disebabkan berapa tahil perak. Tiba-tiba lelaki yang tinggi besar itu mengurungkan gerakannya lalu bergumam seorang diri, rupanya sobat pepun seorang jago silat, Tak heran kau berani mempermainkan aku, baiklah sudah cukup lama aku hidup menyendiri di sini. Tanganku juga sudah mulai gatal, hari ini akan ku coba sampai di manakah kemampuan yang kau miliki, telapak tangannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Kim Tisya menyambut serangan tadi dengan kekerasan pula. Akibat bentrokan tersebut tubuhnya tergetar mundur satu langkah. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan hati. Tunggu dulu dia berteriak kemudian. Dari kepandaian silatmu yang cukup hebat, aku yakin kau mempunyai asal-usul yang luar biasa. Sungguh heran manusia semacam kau mengaparlah menjadi begal di gunung maknya, siapa bilang aku begal gunung teriak orang itu marah. Bocah keparat, kau jangan salah menilai orang, berbicara sampai di sini, dia baru sadar kalau telah salah berbicara, cepat-cepat ujarnya lagi. Bocah keparat, kau tak usah banyak berbicara lagi, lebih baik kita selesaikan persoalan ini dengan pertarungan. Kim Tisya bukan orang tolong mendengar perkataan itu dengan cepat dia berpikir sejenak. Cepat-cepat dia bisa menarik kesimpulan bahwa orang ini bukan begal sungguh, atau mungkin juga dia terpaksa berbuat begini karena mempunyai kesulitan yang tak bisa diungkapkan. Berpikir demikian, dia sengaja melompat mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula dan berteriak keras, tenaga pukulan Santayong memang sangat hebat, aku sadar bukan tandinganmu, baiklah kita rundingkan lagi harga yang kau minta tadi, tak bisa ditawar-tawar lagi, sekali membuka harga, aku tetap menuntut 30 tahil perak kokoknya bila kau tidak menyerahkan jumlah tersebut kepadaku sejak kini biar sampai di ujung langit pun aku tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, tergerak pikiran Kim Tisya, kembali dia bertanya, benarkah sobat membutuhkan 30 tahil perak kau jangan mengira aku memandang 30 tahil perak kau jangan mengira aku memandang uang bagaikan nyawa sendiri. Sesungguhnya, HMMM, mendadak ia tergagap dan tak mampu melanjutkan perkataannya lagi, tampaknya ada sesuatu yang sulit baginya untuk diutarakan keluar. Kim Tisya yang mengamati perubahannya semakin yakin kalau apa yang diduganya memang benar, maka dengan ada menyelidik dia berkata, kulihat sobat adalah seorang yang berjiwa ksataya, jujur dan polos. Aku pun tahu sobat bukan manusia yang kemaruk harta serta menganggap uang seperti nyawa sendiri, aku tahu pasti ada orang yang memaksamu untuk berbuat demikian atau mungkin disebabkan alasan lain sehingga memaksamu mau tak mau harus mengingkari suara hatimu sendiri membegal harta kekayaan orang lain. Ketika mendengar perkataan tersebut, lelaki tinggi besar itu seperti tersengat lebah saja, ia melompat bangun dan berteriak keras, maknya, serahkan uang itu, aku tak punya waktu untuk keribut terus denganmu, siapa yang memaksamu berbuat demikian? Cepat katakan nada suaranya kali ini mengandung nada perintah. Meski hanya sepatah kata yang singkat ternyata mendatangkan daya pengaruh yang besar. Lelaki tinggi besar itu seketika dibuat tertegun lalu tanpa disadari jawabnya, maknya, telur busuk itu bernama si unta, mukanya tanpa ngerudin, andai kata aku bukan kalah dalam taruhan, siapa yang kesudian melakukan perbuatan seperti ini, menyinggung soal unta, semua rasa mangka dan gusarnya pun turut diutarakan keluar, umpatnya, maknya si unta keparat itu, tampaknya perbuatan macam apapun dapat dia lakukan padahal aku hanya kalah dalam taruhan, dia telah memaksaku menjadi begal untuk memeras uang orang. Lain, bahkan suruh aku bilang bahwa uang tadi dipakai untuk membiayai hidup saudara-saudaraku. Maknya, tak ku sangka perbuatan terkutuk yang memalukan seperti ini pun bisa dia pikirkan. Tahu begitu, aku tak sudi berkenalan dengannya, bukan saja hidup tersiksa, malah harus menyandang gelar sebagai begal, begitu mendengar nama orang itu adalah si unta, Kim Tishya segera tahu bahwa orang ini telah dibodohi olehnya, dia cukup memahami keadaan serta sifat si unta, terutama tampang kerenya yang menyebalkan itu. Dia tak menyangka kalau dirinya akan dijadikan korban lagi oleh hulahnya. Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, tampaknya lelaki tinggi besar itu telah sadar kembali, tahu kalau rahasia hatinya sudah terbongkar, dengan wajah berubah hebat bentaknya, bagaimana, kenapa belum nampak uangnya diserahkan? Apakah kau hendak bermain gila lagi denganku sobat? Kata Kim Tishya dengan perasaan lebih tenang. Aku pun kenal dengan manusia yang bernama unta itu orang tersebut licik, berhati busuk dan berbahaya sekali. Aku yakin sobat telah dibodohi olehnya. Bila kau tak menampik aku bicara terus terang, lebih baik jangan kau gubris manusia rendah seperti itu. Kalau tidak kau akan mengalami lagi nasib yang sama, dan akhirnya kau akan konyol sendiri kau kenal dengannya. Ternyata nyala lelaki kekar itu tertegun melihat Kim Tishya mengangguk. Ia segera tertawa terbahak-bahak sambil berkata lebih jauh, haaah, 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 bagus sekali, aku yakin setiap orang yang pernah berkenalan dengannya pasti pernah menderita kerugian pula di tangannya. Itu berarti kita senasib sependeritaan orang ini benar-benar berjiwa terbuka dan periang. Ketika selesai berkata dia telah menganggap pemuda itu sebagai sahabat sendiri, malah menepuk bahunya kuat-kuat. Kim Tishya pun segera berpendapat bahwa jalan pemikiran maupun wakak orang ini persis seperti dirinya, tanpa sadar timbul pula kesan baiknya terhadap utang ini sambil tertawa terbahak-bahak dia pun turut berkata, haaah, 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 perkataan loheng memang betul tak sedikit kerugian yang pernah kualami dari tangannya, aku bernama Luci, dan kau aku Kim Tishya tiba-tiba Luci membelalakan matanya lebar-lebar teriaknya tanpa terasa, kau adalah orang yang tersohor sebagai manusia yang paling susah dilayani, tampaknya dia rikuh untuk melanjutkan kata-katanya sehingga terhenti di tengah jalan. Kim Tishya sama sekali tidak tersinggung sahutnya sambil manggut-manggut, yaaah benar, setiap orang mengatakan aku adalah manusia yang paling susah dihadapi. Padahal dalam kenyataannya aku sangat pakai aturan saudara Luci, kita sama-sama adalah manusia kasar yang tidak mengurusi segala persoalan tetek bengek bagaimana kalau kita jalin persahabatan yang akrab Luci menganggukan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa, aku pun mempunyai keinginan tersebut. Haaah, 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 mulai hari ini kita sudah terhitung bersahabat karib, dia seakan-akan merasa bangga sekali karena dapat menjalin persahabatan dengan manusia yang bernama Kim Tishya, setelah meminta maaf berulang kali mendadak dia seperti teringat akan sesuatu sambil bermuram durja, katanya kembali, Saudara Tishya, aku, aku, kau punya 30 tahil perak. Luci tidak menjawab secara langsung tapi menghela nafas panjang. Kim Tishya ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dengan nada bergurau, dia segera berkata, Saudara Lu, dari orang asing kita telah menjadi sahabat karib, apakah kau masih tetap menuntut 30 tahil perak sebagai ongkos lewat? Waah, haaah, kau benar-benar kebangetan sebagai orang kasar, Luci tidak terbiasa dengan gurauan seperti itu, dia mengira ucapan tersebut sungguhan, dengan wajah merah padam karena cemas dan gelisah, serunya berulang kali, bukan begitu, bukan begitu Saudara Tishya jangan salah paham, Sebenarnya aku telah kalah taruh dengan siunta sebesar 30 tahil perak karena itu aku ingin meminjamnya dari loheng. Apakah loheng tidak merasa keberatan waah? Maaf, sesungguhnya seluruh harta kekayaanku sudah berada di tanganmu sekarang. Yang tersisa kini cuma kantung yang kosong, paras muka luci semakin memerah, Ternyata tiga tahil perak masih berada dalam genggamannya rat-rat seandainya Kim Tishya tidak mengingatkan hampir saja dia melupakannya. Dengan wajah tersipu-sipu dia mengembalikan hancuran perak itu kepada Kim Tishya. Kim Tishya sendiri pun mengerti bahwa uang sejumlah itu tak mungkin bermanfaat apa-apa. Dalam keadaan apa boleh buat dia pun menerima kembali. Ketika menyaksikan luci masih bermuram doja dan tak gembira, sambil tertawa dingin katanya segera, Saudara luci, bukanku menuduhmu tak becu sesungguhnya dalam menghadapi manusia rendah seperti syolunta, lebih baik kita anggap setiap perkataannya sebagai kentut busuk, tak usah digubris lagi. Dengan berbuat demikian niscaya tiada kesulitan yang akan membebani pikiranmu. Dengan cepat luci menggelengkan kepalanya berulang kali, dia berkata, Sepanjang hidup aku paling menepati janji setiap perkataan yang sudah diutarakan keluar tak pernah kupung kiri kembali, aku tak bisa mengingkari janji, untuk menepati janji pun kita wajib melihat dulu dengan siapa kita berbicara seru Kim Tishya dengan nada tak senang. Kalau tir hadap syuntah si telur busuk itu. HMM, kenapa kita mesti pegang janji? Dia orangnya licik dan sering menggunakan akal muslihat untuk menjebak orang. Bila kita mesti menepati janji terhadapnya, ibarat memetik harpa di depan kerbau saja, kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, kau harus berpikir kembali, seandainya dia yang kalah, ku jamin dia tentu akan angkat kaki mengambil langkah seribu, tapi manusia hebat macam dia tak pernah akan kalah, sebab dia tak akan melakukan perbuatan yang belum diakini 100% keberhasilannya, justru kaulah yang sudah ditipu habis-habisan, aku ingin menyesali kejadian tersebut dan tidak menepati janji, namun Liang Sim ku berkata lain, aku merasa batinku amat tersiksa, begini saja, kau pun tidak usah menjadi begal, serahkan saja siuntang kepadaku, asal kau tidak menampilkan diri. Urusan toh bakal beres, tergerak hati luci selesai mendengar perkataan itu, tergesa-gesa dia berkata, caramu itu bagus sekali, hanya saja, hanya saja, apakah kau yakin bisa meloloskan diri darinya bila kau tak mau tahu keadaan, akan ku taklukan dirinya dengan menggunakan kekerasan, sejak mengetahui siapakah pemuda yang dihadapinya, kepercayaan luci terhadapnya semakin bertambah besar. Dia percaya walaupun ilmu silat yang dimiliki siuntah cukup hebat, tak mungkin ia mampu menandingi kim tisya yang sudah termasur sebagai manusia yang paling susah dilayani itu. Maka dia pun segera berkata, sekarang ia sedang tidur di balik semak tak belukar sana, pergilah ke situ seorang diri. Aku akan menunggumu di depan sana, begitulah, dua orang kasar itu berbicara ke sana kemari namun tak berhasil menemukan care yang lebih baik lagi, maka keputusan pun diambil sesuai dengan petunjuk dari luci tadi, kim tisya segera berangkat ke balik semak tak belukar sedangkan luci menuju ke ujung jalan sana dengan langkah lebar. Waktu itu rembulan yang berbentuk sabit mulai menampakkan diri dari balik awan tebal suasana yang semula gelap pun lambat laun diterangi sedikit cahaya. Meminjam cahaya rembulan yang redup dengan lancar kim tisya tiba di tempat yang dimaksud luci. Ia cukup mengerti bahwa siuntah adalah manusia licik yang sangat berbahaya, dia menganggap kecerdasan otaknya melebih siapapun, maka sejak memasuki kawasannya, dia pun meningkatkan kewaspadaannya untuk berjaga-jaga atas segala kemungkinan yang tidak diinginkan setelah berjalan berapa jauh dengan langkah berhati-hati, mendadak ia temukan seseorang sedang berbaring di bawah pohon di kejauhan sana sinar yang redup sukar untuk dipakai melihat lebih jelas, tapi ia bisa melihat bahwa orang itu berperawakan kurus kecil dengan sepasang kaki yang pendek. Ciri khas dari siuntah, ia berhenti lebih kurang lima kaki di belakang siuntah, karena diakwatir musuhnya yang licik itu bakal bermain gila dengannya. Akan tetapi siuntah masih tetap tertidur amatnya dia seakan-akan tidak merasakan akan kehadiran orang lain sebagai seorang lelaki berjiwa ksataya, sudah barang tentu Kim Tisya enggan melakukan bokongan di saat orang lain tak siap dengan suara keras segera tegulnya, Hei setan tua, sobatmu telah datang, unta tetap membungkam, seakan-akan tidak mendengar, ia tetap tidur dengan amat nyenyaknya. Kim Tisya mulai curiga, dia cukup mengerti bahwa siuntah bukan manusia sederhana, tapi kenyataannya orang itu tidak menunjukkan reaksi apapun, atau mungkin hal ini disebabkan dia menganggap di tempat yang terpencil ini tidak bakal terjadi peristiwa yang tak diinginkan. Dengan menyabarkan diri Kim Tisya mencoba menegur lagi, kali ini dia menegur dengan suara lebih keras sehingga burung-burung di atas pohon pun berterbangan lantaran kaget, tapi siuntah tetap tidur amat nyenyak. Tak tahan lagi pemuda kita malu ke depan, baru empat langkah dia menghentikan kembali perjalanannya seraya berpikir, siuntah licik dan banyak akal musliatnya. Jangan-jangan dia sedang mengatur perangkap untuk menjebaku, dengan cepat dia mencari akal lain, tiba-tiba ia membungkukan badan dan memungut sebutir batu, lalu disambitnya ke arah depan. Belak-ak, dengan cepat batu tersebut menimpuk di atas sesuatu yang lembek dan sama sekali tiada tenaga pantulannya. Mendengar suara pantulan yang dihamilkan, paras muka Kim Tisya segera berubah hebat, pikirnya, ah-ah-ah-ah-ah, ternyata dugaanku tak salah, bayangan manusia itu hanya tumpukan rumput. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba saja ia merasa jalan darah disyanghiatnya menjadi kesemutan, disusul kemudian terdengar seseorang menjengek sambil tertawa dingin. Hei bocah kunyuk sudah lama kita tak bertemu, aku benar-benar merindukan dirimu, mimpi pun Kim Tisya tidak mengira kalau tindakannya yang sudah begitu berhati-hati akhirnya masih terperangkap juga oleh hulah syunta, ia merasa peristiwa ini merupakan suatu penghinaan baginya. Dengan amarah yang berkobar-kobar segera bentaknya keras-keras, maknya, tak kusangka kasih tua bangka benar-benar lihai, akhirnya aku terpecundang kembali di tanganmu, tapi kau tak usah keburu senang hatisannya masih mempunyai Caroline untuk menghadapi dirimu, syunta tertawa dingin dan berkata lagi, Hei bocah kunyuk, seandaiknya aku tidak memandang pada hubungan kita di masa lampau, mungkin caramu untuk menghadapi diriku itu baru dapat kau laksanakan sesudah tiba di akhirat nanti Sudahlah, tak usah banyak berbicara lagi, aku ingin bertanya kepadamu, antara kita berdua sesungguhnya tak pernah terjalin perselisihan apa-apa mengapa kau justru selalu merusak dan mengacaukan transaksiku? Apakah kau bermaksud membalas dendam ataukah merasa iri dengan kera kerjaku ini? Kau tak usah mengacau beloteriak Kim Tisya amat mendongkol. Terus terang saja aku bilang, aku merasa tak terbiasa menyaksikan olah serta tingkah lakumu itu, hanya dikarenakan alasan ini siuntas sama sekali tidak mendongkol, setelah tertawa aneh lanjutnya, kau merasa tak terbiasa dengan olah dan tingkah lakuku? HMM, Lantas bagaimana pula dengan setian banyak manusia di dunia ini yang tak senang dengan tingkah lakuku? Apakah mereka pun berbuat yang sama denganmu, selalu memusuhi diriku maknya umpat Kim Tisya kusar? Hei tua bangka jelek! Sebetulnya aku yang datang mencarimu atau lah kau yang datang mencariku HMMM, luci si dungu itu betul-betul goblok dan bebal otaknya, dia selalu mencari urusan denganku. Kalau tidak diberi sedikit ganjaran hal ini mana boleh jadi? Apalagi apa sih salahnya kalau kau memberi sedikit tongkos jalan kepadanya? Bukankah si nona cantik itu banyak uang? Kau adalah gondaknya, sudah pasti kau pun tak akan miskin membagi sedikit uang kepada ku rasanya juga merupakan perbuatan amal, siapa tahu kau lebih pelit daripada seekor anjing, tua bangka celaka, jika kau berani mengacobelo lagi, to'aya akan segera beradu jiwa denganmu, kemudian dengan amat gelusar dia mengeluarkan tiga tahil perak tadi dari sakunya dan dibanting ke atas tanah sambil berkata lebih jauh, kau jangan menganggap aku terpesona oleh uangnya. Coba kau lihat, hanya inilah harta kekayaanku, bila kau menganggap uang lebih nyawamu, ambillah. Tetapi jangan mencoba mencemoh diriku lagi dengan kata-kata yang tidak senonoh. Kalau tidak jangan salahkan bila aku berbuat nekat, dengan sikap yang amat hambar siunta menarik kembali pandangan matanya dari atas uang tersebut, katanya, Oh, tak ku sangka kasih bocah kunyuk masih punya semangat kelakian, maaf, maaf, sembari berkata dia segera melepaskan kaki sebelahnya dari sepatu, lalu menjepit uang perak tadi dengan kelima jari kakinya setelah itu baru dia ambil dan dimasukkan ke dalam saku. Hei tua keparat Kim Tisya segera berseru nyaring. Sekarang aku sudah terjatuh ke tanganmu, apa yang hendak kau perbuat cepat katakan, bila terlambat hingga saudara lu datang kemari, kau pasti akan dikuliti olehnya, siunta sebera mendengus dingin. Luci tak akan tahan menghadapi seujung jariku, kau tak usah menggunakan namanya untuk mengertak orang. Kemudian setelah meludah, dengan nada memeras dia berkata, setiap orang tahu kalau belakangan ini Kim Tisya sedang ketimpa nasib mujur, terutama setelah ku saksikan dengan mati kepala sendiri, kau tidak usah menyangkal lagi, aku tahu si gadis cantik itu begitu terpesona kepadamu sehinggarlah berkorban bagimu. Sekarang kau sudah terjatuh ke tanganku, bila kau tidak menjumpainya lagi maka dia pasti sangat gelisah. Nah manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini aku harus mengaduk untung sebesar-besarnya. Kau tahu aku sudah hidup miskin separuh hidupku, maka aku selalu berusaha untuk memperbaiki nasibku ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, aku rasa, apa yang menjadi maksud hatiku sudah cukup jelas bukan? Sambil menunjukkan kelima jari tangannya dia berkata lagi, nah bocah kunyu kau tentu jelas bukan berapa angka ini? Ya, aku hanya membutuhkan lima ratus tahil perak, tua bangka celaka, kau hendak memeras teriakim tisya teramat keusar siuntas segera tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 saudaraku, kenapa sih menggunakan istilah yang begitu tak sedap? Sesungguhnya aku cuma minta ongkos penebusan, kalau dulu ongkos pertolongan belum kau bayar aku masih bisa memaklumi, karena kejadian itu hanya kebetulan apalagi kau pun berhasil meloloskan diri sendiri dari bahaya, tapi kali ini kau mesti membayar rongkos penebusan. HMMM, mataku sudah kupentang lebar-lebar. Aku seperti melihat kegelisahan dari si Nona cantik yang tak melihat kekasihnya kembali ke samping tubuhnya, tiba-tiba saja Kim Tisya berhasil menenangkan kembali pikirannya, dia mendengus dingin. Tua bangka busuk. Perhitunganmu kali ini kelewat bagus, tapi sayang aku sudah bentrokan dengan gadis itu. Dia bahkan bersorak gembira jika mengetahui kesulitanku sekarang, sungguh teriak si Nona sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Kau benar-benar sudah bentrok dengannya, kau benar-benar sudah bentrok dengannya, Kim Tisya tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 si Unta yang kalah bukan aku, melainkankah sendiri, tak mungkin ucap si Unta meyakinkan bila si Nona cantik itu menerima pemberitawanku, ku jamin dia pasti tak akan tenang dan tergesa-gesa akan datang kemari. Bila kau tak percaya mari kita bertaruh. Heeeh, heeeh, bertaruh seratus tahil perak saja, jadi kalau dijumlahkan semuanya, jadi enam ratus tahil. Heeeeh, heeeeh, Kim Tisya paling benci dengan sikap tamak dan metu duwitan dari orang ini. Ucapan tersebut kontan saja menggusarkan hatinya, tanpa banyak berbicara dia memutar telapak tangannya dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Reaksi dari Si Unta ternyata cukup cepat baru saja dia menggerakkan tubuhnya, jari tangannya yang mencengkeram di atas jalan darah telah ditambahin dengan tenaga sebesar dua bagian. Seketika itu juga Kim Tisya merasakan tunggungnya kesemutan, segenap kekuatan tubuhnya pun punah tak berbekas sambil tertawa terkekeh-kekeh Si Unta segera berkata, Hei bocah keparat, sekarang kau sudah jutuh ke tanganku, buat apa sih bersikap segarang itu dengan penuh kebencian Kim Tisya berseru, seorang lelaki sejati dapat menyesuaikan keadaan. Hari ini anggap saja nasibku lagi sial hingga terjatuh ke tanganmu, tapi lihat saja nanti bila suatu ketika kau pun terjatuh ke tanganku jangan harap kau bisa melewati masa tersebut dengan gembira, lebih baik persoalan seperti itu dibicarakan di kemudian hari saja tukas Si Unta tak senang hati. Sekarang mari kita berbicara tentang masalah pokok. Kau harus tahu bahwa aku Si Unta bukan manusia yang sama sekali tak berperasaan, terutama sekali terhadap orang yang berjodoh denganku. Begitu saja kunyuk cilik. Transaksi yang terjadi kali ini merupakan untuk pertama kalinya. Aku pun merasa rikuh untuk mengajukan permintaan kelewat tinggi setelah melalui pemikiran dan pembahasan yang serius, aku pikir biarlah hongkos tebusanmu kukurangi seratus tahil perak lagi. Nah Sobat Karib, tentunya kabar ini merupakan kabar baik bukan percuma kalau cuma minta uang tebusan kuanjukan kepadamu, lebih baik jual saja diriku. Coba kita lihat aku laku berapa tahil perak sahabat, kau memang sangat pintar seru Si Unta tertawa. Baiklah aku akan menurut kehendakmu itu dengan menawarkan dirimu kepada si nona cantik itu tolong tanya dia berada di mana sekarang tua bangka celaka, ku peringatkan kepadamu agar tidak menjumpai dirinya, aku tak sudi bertemu dengannya lagi. Bila kau bermaksud memancingnya kemari karena uang, mulai sekarang jangan salahkan bila ku pandang dirimu sebagai musuh besar, oh 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 tentu saja, tentu saja kata Si Unta sambil tertawa licik. Selama ini aku selalu berdagang atas dasar kesempatan kedua belah pihak kalau toh kau enggan bersuah dengannya, akan ku beritahukan kepadanya melalui surat, kau bisa menulis dalam surat itu agar menyiapkan seribu tahil perak untuk ongkos tebusan, bila urusan telah beres maka kita akan sama-sama tidak saling berhutang dan boleh pergi menurut kehendak masing-masing. Berbicara sampai di situ mendadak sepasang telinganya digerakan berapa kali. Kemudian umpatnya, sialan betul si keparat luci, siang tak datang malam tak tiba, kenapa justru di saat toh ayah sedang membicarakan transaksi besar ini malah datang mengacau? Benar-benar menjengkelkan hei, kita sudahi dulu pembicaraan disampai di sini, apakah kau masih punya usul lain lepaskan tanganmu teriakim tisia keras-keras dengan mata melotot serunya lagi. Apakah kau senang melihat aku kehilangan muka di hadapan sahabat baru ku YAA? Betul, betul, kalau pohon memerlukan kulit, manusia memerlukan muka. Itu memang lumrah, tapi sebelum pembayaran berlangsung aku tak bisa membebaskan dirimu. Kalau kau sampai kabur, wah, bukankah aku pun gagal mendapatkan uang tebusannya telur busuk? Kau anggap aku kim tisia macam apa umpat pemuda itu sambil menyumpah-nyumpah. Kemudian dengan amarah yang luap-luap dia duduk di atas tanah dan berseru lagi sambil bertolak pinggang, to'aya justru bersikeras tak mau pergi, akan kulihat dengan care apa kau bisa menggerakkan diriku, si unta sebera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, sederhana sekali, dalam gusarnya aku bisa membuangmu di atas gunung, biar ular dan binatang buas menerkam dirimu, melalap dagingmu dan menggerogoti tulamu, tetapi yang sial adalah si nona cantik, harta lenyap orang pun hilang. Ha'ah, 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 setelah menunjukkan muka setan dia melanjutkan, dan akhirnya, si nona cantik akan bersedih hati, membuat aku pun turut beribah hati. Baru saja Kim Tisya hendak mengumpat, tahu-tahu jalan darahnya sudah ditotok kembali, otomatis semua umpatannya tak mampu diutarakan keluar. Sementara itu si unta sudah mendehem pelan dan berkata kembali dengan suara lebih lembut, kita sudah berkenalan cukup lama, namun selama ini tak punya kesempatan untuk berbincang-bincang denganmu, mumpung malam ini udara cerah dan angin berhembus sepoy-sepoy, apa salahnya kalau kita berbicara sampai sepuasnya berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak lalu sambil berpaling teriaknya, luci betul bukan apa aku ucapkan dengan wajah tersipu-sipu luci munculkan diri dari balik sebatang pohon, sahutnya agak tertegun, aku, aku tidak mendengar terlalu jelas apa yang kau bicarakan. Maka aku tidak berani memberikan pendapat apa-apa, si unta sebera tertawa dingin. Bocah dusun, ilmu membohongmu masih ketinggalan jauh, bukankah kau sudah setian lama menyadap pembicaraan kami masa duduknya persoalan masih belum kau ketahui luci tidak menjawab pertanyaannya itu, dengan wajah bersemu merah dia menghampiri Kim Tisya, lalu ujarnya, Saudara Tisya, aku sudah lama menunggu dengan gelisah, aku kirakah sudah menjumpai sesuatu peristiwa, tak taunya sedang berbincang-bincang di sini, Kim Tisya tak mampu berbicara, terpaksa dia mengeritkan matanya berulang kali sebagai kode rahasia. Luci adalah seorang lelaki kasar yang berpikiran sederhana, dia cuma merasa keheranan tanpa berhasil memahami maksudnya, bahkan tanyanya lebih jauh, Saudara Tisya, mengapa kau tak berbicara? Apakah aku telah salah berbicara? Luci Siunta segera menyelah. Saudara Tisya mu sedang terserang penyakit, biarkan ia beristirahat sebentar, terserang penyakit luci sangat terkejut. Penyakit apa yang dideritanya serius kah? Keadaannya tidak terlalu serius, hanya tak mampu berbicara lagi, kau jangan mengusiknya dulu. Biarkan dia beristirahat sebentar, luci termenung berapa saat tanpa berbicara, sementara di hati kecilnya berpikir, ah 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 ah, ada yang tak beres. Kim Tisya termasur sebagai manusia baja, bagaimana mungkin ia bisa terserang penyakit secara tiba-tiba sudah pasti ada sebab musabab lainnya, melihat timbulnya kecurigaan di wajah luci, dengan cepat siunta dapat menebak isi hatinya, maka sambil tertawa dingin ia segera berkata, luci, aku ingin bertanya kepadamu. Bersediakah kau menemani saudara Tisya? Apa maksudmu? Tanya luci tertegun sambil maju selangkah, kata siunta, bila kau bersedia menemaninya, aku pun dapat membuatmu terserang penyakit. Dia dapat membantuku terserang penyakit. Luci segera berpikir. Kalau begitu penyakit yang diderita saudara Tisya adalah penyakit hasil lulahnya, dengan cepat dia menyadari apa yang terjadi dengan wajah berubah hardiknya, ke para tunta, rupanya kau yang telah melukai saudara Tisya. HMMM, bila penyakit itu tak segera kau obati akan ku bantai dirimu secara keji, tapi sayang, baru selesai perkataan tersebut diutarakan, jalan darah di pinggangnya sudah terasa kesemutan di susuk, kemudian segenap kekuatan tubuhnya hilang lenyap tak berbekas. Tak ampun lagi tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Rasa sedih, malu dan benci yang mencekam perasaannya sekarang tak terlukiskan dengan kata-kata, hampir saja dia berteriak keras, siunta segera menginjak dadanya kuat-kuat, kemudian serunya sambil tertawa lengking, kalian berdua selalu mengatai diriku dengan ucapan tak sedap. Sekarang ku rasa kalian tentu lelah sekali, mumpung lagi tak enak badan, beristirahat dulu di sini sepuasnya, dari depan sana dia mengangkat sebuah atu besar lalu sambil duduk di atasnya dia berkata lantang, luci, kau masih berhutang 30 tahil perak kepadaku. Bagaimanapun juga hutang tersebut mesti kau bayar, mumpung sekarang ada kesempatan untuk beristirahat, pikir cara membayar hutang itu. Pokoknya kalau sampai besok pagi nampak uangnya tersedia, akan ku patahkan bahumu. HMMM, unta kunyuk umpat luci di dalam hati. Sekarang kau boleh bergaya, tapi suatu ketika nanti. HMMM, akanku suruh kau saksikan kelihayanmu, mendadak dari atas ranting pohon. Kedengaran suara burung mencicir di susul terbang ke arah lain. Nisyunta segera mendongakan kepalanya sambil memperhatikan sekejap, kemudian gumamnya, tanpa sebab burung malam bercicit, 80% ada orang datang kemari, dengan gerakan selimcah. Tikusia segera membungkukan badannya ke atas tanah sambil merangkak maju ke depan, sepasang matanya celingukan kian kemari dengan tajam sementara gerak-geriknya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Melihat hal ini, Kim Tisya segera berpikir, cekatan benar manusia keparat ini, tak heran aku selalu menderita kerugian di tangannya, gerak-geriknya saat itu selain lincah pun amat kocak. Hampir saja Kim Tisya dan Lucie tertawa terbahak-bahak saking gelinya selang. Berapa saat kemudian, siunta sudah melompat naik ke atas pohon dan menyembunyikan diri di balik dedaunan yang rimbun, bahkan berulang-ulang ia perdengarkan suara cicitan burung, bagi mereka yang tidak mengetahui, mimpi pun mereka tidak akan menyangka kalau suara cicitan tersebut bukan suara burung asli. Mendadak tampak sesosok bayangan manusia melintas lewat dengan kecepatan luar biasa dan sama sekali tak menimbulkan sedikit suara pun, jelas ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan. Baru saja orang itu munculkan diri, terdengarlah suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Nirmala nomor delapan, apakah Dewi Nirmala telah datang begitu teguran bergema, dari depan situ muncul kembali sesosok bayangan manusia. Bayangan tersebut berputar lincah di tengah udara kemudian melayang turun di atas tanah dengan manis sekali. Atas perintah Dewi Nirmala, Arna harus dipersiapkan lebih dulu, orang yang datang pertama tadi manggut-manggut, dia maju ke depan dan menendang jalan darah siowyea uhiat di tubuh Kim Tisya. Pemuda Kim memejamkan matanya rapat-rapat, seketika ia terpental sejauh tiga kaki lebih dan terjatuh di balik semak tak melukar sekujur badannya kontan terasa kaku, linu dan kesemutan. Kepalanya pusing tujuh keliling, hampir saja napasnya putus saking kesakitan. Sementara itu orang tadi telah menendang pula jalan darah siowyea uhiat di pinggang luci, tanpa menimbulkan sedikit suara pun luci terpental juga sejauh tiga kaki dan roboh tak sadarkan diri sementara itu siunta sama sekali tak berani berkutik, dia adalah seorang yang pintar dan cekatan begitu menyadari bahwa orang tersebut memiliki tenaga dalam yang sempurna tak tahu kalau dirinya bukan tandingan, dia pun segera memutar haluan dengan niat melarikan diri. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan kilat nirmala nomor delapan mengamati sekejap wajah luci, lalu serunya keheranan, hei, mengapa orang itu tidak mengeluarkan sedikit suara pun? Mungkinkah dia telah menjadi sesosok mayat? Hei nirmala nomor tujuh, apakah kau tidak turun tangan kelewat berat tendanganku? Tadi ku serangkan di atas jalan darah siowyea uhiat pun aku percaya biar dewa pun tak akan lolos dari kematian, apalagi kedua orang itu sudah tergeletak tak bergerak. Aku yakin 80% mereka adalah mayat. Jalan darah siowyea uhiat merupakan satu di antara 36 buah jalan darah penting lainnya. Bila tersentuh pelan akan berakibat tertawa. Bila terlampau keras akan menyebabkan kematian, kedua orang itu tergeletak tak bergerak di tengah hutan di tengah malam buta. Begini jangan-jangan mereka adalah mayat yang dibuang orang. Aku rasa serangan muta diamat berat, sehingga tertawa pun tak sempat mereka sudah putus nyawa semua. Ya benar, aku pun berpendapat demikian nirmala nomor tujuh manggut-manggut tanda membenarkan. Sementara itu Kim Tisya yang tergeletak di balik semak belukar segera berpikir dengan perasaan kacau. A-a-a-ai, kali ini aku bakal mati, sungguh mengemaskan perbuatan siunta yang telah menotok jalan darahku. Kalau tidak aku pasti masih memiliki sisa tenaga untuk melakukan perlawanan, tiba-tiba nirmala nomor tujuh melangkah maju ke depan menghampiri kembali luci, kemudian dia membungkukan badannya memeriksa dengan napas orang tersebut. Setelah itu katanya sambil manggut-manggut, orang ini sudah putus napas, sekarang kecurigaanku sudah hilang. Nah nirmala nomor delapan, kau pun tak usah khawatir rahasia ini sampai bocor. Keluar lagi, hei, sungguh aneh seru nirmala nomor delapan tiba-tiba. Rembulan sudah persis di atas awan, mengapa Dewi Nirmala belum juga menampakkan dirinya menurut dugaanku, kemungkinan besar Dewi Nirmala telah menjumpai suatu kejadian yang di luar dugaan, nirmala nomor delapan segera mendengus. HHMMM, omong kosong, siapa yang dapat meloloskan diri dari tangan kejinya walaupun dengusannya pelan, namun dapat didengar siunta dengan jelas sekali, sudah jelas orang itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Diam-diam siunta merasa terkesiap dia semakin tak eberani bergerak lagi, malah napas pun cepat-cepat ditahan. Angin dingin yang berhembus lewat serasa menusuk tulang, siunta merasakan wajahnya membeku karena kedinginan sementara hatinya berdebar keras di cekam kekhawatiran, semenjak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah dia merasakan ketegangan seperti ini. Ia sadar bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih selisih jauh Bila dibandingkan dengan kedua orang tersebut, seandainya jejaknya sampai ketahuan dapat dipastikan dia akan mengalami nasib yang tragis. Menghadapi ancaman bahaya maut seperti ini, mau tak mau dia harus bertindak dengan lebih berhati-hati lagi. Dalam pada itu Nirmala No. 7 telah berkata, Nirmala No. 8, selama banyak tahun ini, apakah kau telah merasakan sesuatu Nirmala No. 8 menghela napas panjang? Tiba-tiba dia merendahkan suaranya seraya berkata, terus terangku bilang, seandainya dalam hati kecilnya tiada setitik harapan, aku benar-benar ingin melepaskan diri dari kesengsaraan dengan mengakhiri sisa hidupku. A-A-A-I, menjalankan penghidupan yang sama sekali tak menarik serta tidak mengembirakan hati begini, aku merasa tubuhku seperti digerogoti secara pelan-pelan sekalipun orang ini tak berani mengemukakan isi hatinya secara berterus terang, ditinjau dari napasnya, dapat ditangkap banyak kedukaan dan kepedihan yang mencekam perasaan hatinya. Y-A-A benar terdengar Nirmala No. 7 pun mengeluh. Kau pun merasakan diriku seperti sudah dijual sebagai seorang budak selain tak berpendirian, aku pun tak bisa bergerak secara bebas serta mengambil keputusan menuruti kehendak hatiku sendiri pelan-pelan Nirmala No. 8 memejamkan matanya. Dua titik air matu nampak jatuh berlinang membasai pipinya setelah termenung sejenak, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu kemudian ujarnya dengan suara dalam dan berat, Sudahlah, lebih baik kita tak usah memikirkan persoalan semacam itu, sebentar lagi Dewi Nirmala bakal datang, menyaksikan sorot mayanya yang sangat tajam bagaikan semilu itu, Siunta yang bersembunyi di balik dedaunan merasakan hatinya bergetar keras dan tubuhnya gemetaran suatu perasaan seram dan ngeri yang entah datang dari mana tahu-tahu telah menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Ia dapat merasakan bahwa sepasang metel orang itu tajam seperti bintang, dingin melebih seju seakan-akan dia sedang menghadapi seorang algejo yang siap menghadisi nyawa korbannya. Tiba-tiba Nirmala No. 7 membungkukan badan memberi hormat seraya berseru, menyambut kedatangan Sencu Siunta mencoba mengintip dari balik dedaunan yang rimbun, di bawah sinar rembulan ia saksikan sesosok bayangan hitam berkelebat lewat bagaikan kilat menyambar belum sempat dia mengeripkan matanya tahu-tahu orang yang disebut sebagai Sencu itu sudah muncul di tengah arna selama hidup belum pernah ada menyaksikan ilmu meringankan tubuh selihai ini bahkan mendengar pun belum pernah, begitu terkesiapnya dia sampai lidah pepun tidak bisa ditarik kembali Sencu tersebut berperawakan gemuk. Walaupun demikian kegemukan badannya sama sekali tidak mempengaruhi kelincahan serta kegesitannya di dalam menggerakan badan Siunta tak berani mengamati wajah orang itu dengan seksama dia hanya dapat merasakan bahwa orang itu mengenakan baju yang perlente dari bahan mahal, namun wajahnya dikerudungi dengan selembar kain. Sinar matu orang itu jauh lebih tajam daripada rembulan, persis seperti dua butir batu permata yang membiarkan sinar tajam bila bergerak pelan. Betapapun rapatnya Siunta menyembunyikan diri, ia selalu berpendapat bahwa tempat persembunyiannya itu seakan-akan telah diketahui lawan. Pelan-pelan sudah terlihat bayangan manusia bergerak ternyata Sencu yang semula dikira gemuk sesungguhnya bertubuh kurus. Dia nampak gemuk karena di sampingnya berdiri pula. Seseorang yang lain baru sekarang Siunta tahu bahwa orang yang munculkan diri barusan terdiri dari dua orang yang berdiri berjajar rapat sementara orang yang kedua telah melepaskan ilat kepalanya hingga berurailah rambutnya yang panjang. Mimpi pun Siunta tak mengira kalau orang yang disebut Dewi Nirmala ternyata adalah seorang perempuan cantik. Sementara itu Dewi Nirmala telah berkata sambil tertawa ringan gara-gara sesuatu persoalan aku telah datang agak terlambat. Tentunya kalian berdua sudah menunggu cukup lama bukan buru-buru Nirmala nomor tujuh menjura seraya menjawab, karena ada urusan lain, tentu saja Sencu datang agak terlambat. Kami berdua tak berani menyalahkan sekali lagi Siunta dibuat tertegun. Dia merasakan nada pembicaraan Si Dewi Nirmala amat merdu bagaikan burung nuri yang berkicau setiap patah katanya selalu menimbulkan daya persona yang luar biasa bagi mereka yang mendengarkan. Diam-diam dia pun berpikir. Dengan suaranya yang begitu merdu merayu, wajahnya pasti cantik. Bakbida dari-dari hayangan takku sangka orang yang disebut Dewi Nirmala adalah perempuan yang begini menarik. Menyusul kemudian dia berpikir lebih jauh, siapa pula orang yang satunya? Arah-a-a-ai, sayang kegelapan mencekam seluruh permukaan tanah, sehingga sukar bagiku untuk melihat dengan lebih jelas. Walaupun begitu namun dia bisa menebak secara pasti bahwa orang tersebut tentu bermusuhan dengan Dewi Nirmala. Kalau tidak, tak mungkin orang kedua itu dibanting keras-keras ke atas tanah dengan penuh hamarah. Dewi Nirmala membenahi rambutnya yang kusut dengan tangannya yang putih lembut jari jemarinya yang panjang dan ramping dengan kuku yang terawat rapi, menunjukkan bahwa perempuan ini mempunyai daya tarik yang luar biasa. Diam-diam siunta menghela napas pikirnya, siapa yang akan menyangka seorang perempuan cantik yang begitu menarik dan membesonakan hati orang, sesungguhnya memiliki ilmu silat yang begitu hebat dan luar biasa. Sementara itu Dewi Nirmala telah berkata, selama dua hari terakhir ini orang-orang yang kukirim selalu terbunuh secara aneh, bukan saja tiada kabar beritanya. Bahkan jenazah mereka pun dikubur orang secara rahasia. Peristiwa ini sangat mengusarkan hatiku sehingga tak segan-segan aku tinggalkan lembah untuk melakukan penyelidikan sendiri. Sekarang aku baru tahu, rupanya Nirmala nomor 9, 10 dan 11 telah dibunuh oleh sembilan pedang dari dunia persilatan, Siapa membunuh orang dia harus membayar dengan nyawa ucap Nirmala nomor 8 cepat. Aku yakin Sincu pasti sudah menemukan sesuatu care untuk menghadapi sembilan pedang dari dunia persilatan Dewi Nirmala manggut-manggut. Yee, aku sudah mulai melangkah dengan rencanaku itu, setelah menuding ke arah orang yang tergeletak di atas tanah itu, terusnya, dia adalah pedang bintang, satu di antara sembilan pedang dunia persilatan, kedua orang itu tidak berkomentar apa-apa mereka tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Tapi Siunta yang menyadap pembicaraan tersebut menjadi sangat terperanjat, pikirnya tanpa terasa, HHMMM, kau belum tahu siapakah kesembilan pedang dari dunia persilatan itu. Berani amat kau menjalin tali permusuhan dengan mereka terdengar Dewi Nirmala berkata lagi, HMMM, ternyata sembilan pedang dari dunia persilatan hanya begitu-begitu saja, buktinya si pedang bintang hanya mampu bertahan sepuluh gebrakan saja di tanganku. Buktinya si pedang bintang sudah dipecundangi oleh perempuan tersebut, sekarang Siunta baru kaget. Dia tak menganggap perempuan tersebut membual lagi sementara itu Nirmala nomor tujuh telah berkata, ilmu silat sincu tiada tandingannya di kolong langit, sudah barang tentu sembilan pedang dari dunia persilatan bukan tandinganmu, yaa benar sambung Nirmala nomor delapan. Apabila sembilan pedang dari dunia persilatan berani memusuhi sincu, maka ibaratnya telur diadu dengan batu, tak mungkin mereka bisa meraih kemenangan, tampaknya Dewi Nirmala amat senang dipuji dan disanjung orang, ia segera tertawa cekikikan setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, coba kau bebaskan jalan darahnya aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, Nirmala nomor delapan tak berani berayal dengan cepat dia membebaskan si pedang bintang dari totokan berkilat sepasang metu si pedang bintang, tiba-tiba dia melompat bangun dari atas tanah dan melancarkan sebuah sapuan kilat ke depan. Dengan gerakan tangannya yang lincah seperti ular Nirmala nomor tujuh menggulung serangan lawan secara manis, serunya singkat, tenanglah sedikit tahu-tahu si pedang bintang mengeluh dan roboh terjungkal ke atas tanah. Beberapa gerakan itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat yang sepintas, sebelum siunta mengetahui pasti apa yang terjadi, Tahu-tahu si pedang bintang sudah roboh terjungkal sekarang dia baru menyadari akan kelihayaan Dewi Nirmala, pandangan terhadapnya pun berbeda, kewaspadaannya ditingkatkan berapa kali lipat. Pikirnya di hati, anak buahnya saja sudah memiliki kepandaian silat selihai ini, apalagi dia sendiri entah sampai di manakah taraf kemampuan yang dimilikinya itu, si pedang bintang yang jalan darahnya telah dibebaskan kini sudah mampu untuk berbicara, sejak ia terhajar oleh Nirmala nomor tujuh hingga separuh badannya kesemutan agaknya dia sadar kalau kepandaian silatnya tak mampu mengungguli lawan, terpaksa dengan kening berkerut karena marah serunya penuh kebencian, baik, baik, anggap saja sembilan pedang dari dunia persilatan telah jatuh pencundang di tangan kalian, bila punya nyali ayolah bunuh diriku. Bila ingin dihina, HMMM, tak nanti harapan kalian bisa terlaksana, kau tak usah banyak ngebacot lagi tukas Nirmala nomor tujuh dengan suara lantang. Kau tidak berhak untuk mengumbar kegaranganmu di tempat ini, habis berkata kembali tangannya diayunkan ke depan. Plaak bekas lima buah jari tangan yang tajam melekat di atas pipisi pedang bintang. Dengan penuh kegusaran si pedang bintang segera berseru, Hei sobat, sebetulnya kau tahu aturan dunia persilatan tidak? Beginikah caramu terhadap seorang musuh plaaak, plook kembali Nirmala nomor tujuh menempeleng wajah orang itu keras-keras, lalu serunya, suruh jangan banyak bicara, kau berani membangkang? HMMM, kalau berani berbicara sembarangan lagi, hati-hati dengan wajahmu. Si pedang bintang tak berani berkutik lagi, ia tahu banyak bertingkah dalam keadaan begini sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri, maka setelah melotot sekejap ke arahnya dengan penuh amarah, dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa siunta yang menyaksikan semua peristiwa itu pun mulai berpikir, dilihat dari kegirangan Nirmala nomor tujuh tampaknya setiap musuh yang terjatuh ke tangannya pasti akan mengalami nasib sial delapan keturunannya, berpikir sampai di situ, dia pun mulai menguatirkan keselamatan diri sendiri selang berapa saat kemudian, ketika Dewi Nirmala menyaksikan pemuda itu sudah tenang kembali, dia baru bertanya pelan. Suhumu pedang bintang mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, lalu menjawab singkat, tidak tahu, apa tidak tahu bentak Nirmala nomor tujuh keras-keras kembali dia menampar korbannya keras-keras. Pedang bintang teramat gelusar hingga matanya melorot besar teriaknya lantang, telur busuk, lebih baik bunuhlah aku siunta yang mengikuti peristiwa itu pun segera berpikir, suhunya si pedang bintang adalah malaikat pedang berbaju perlente yang amat tersohor namanya di dalam dunia persilatan, mungkinkah dia mempunyai ikatan dendam dengan si Dewi Nirmala hingga sekarang dia hendak melampiaskan rasa gusarnya kepada murid-muridnya. Kalau memang begitu perbuatan Dewi Nirmala jelas tak benar, sementara dia masih berpikir, Dewi Nirmala telah berkata lagi, Nirmala nomor tujuh, di sini tak ada urusanmu lagi, harap kau tinggalkan tempat ini, mendengar perkataan tersebut Nirmala nomor tujuh mengiakan dengan hormat kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ sepeninggal orang itu, Dewi Nirmala baru berkata kepada si pedang bintang sambil tersenyum manis. Tabiatnya memang kurang baik, harapkah sudi memaafkannya, sudah cukup sabar aku membiarkan dia bertingkah kata si pedang bintang sambil mendengus. Bila kalian menghinaku terus-menerus, ha ha em em em, suatu hati, suhengte kami pasti akan membalaskan dendam bagiku, Dewi Nirmala seberat tertawa. Setelah aku berani membekukmu kemari tentu saja kami pun tidak takut dengan segala ancaman, kau tak usah memikirkan suhu balas dendam lebih dulu, paling baik jawablah semua pertanyaanku. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia bertanya lagi, sekarang malaikat pedang berbaju perlente berada di mana sudah mati sahut si pedang bintang sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Bagus sekali Dewi Nirmala tersenyum. Kau masih terhitung jujur, padahal aku pun sudah mendapat kabar tentang kematiannya, hanya belum berani memastikan kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia menambahkan padahal manusia semacam dia memang pantas untuk mampu secepatnya, si pedang bintang seberat berteriak dengan marah. Hei jika kau berani menghina dan mencemoah guruku yang telah meninggal lagi. Jangan salahkan bila aku akan mencaci maki dirimu. Baiklah, Terlepas dari persoalan tersebut aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi, setauku, kepandaian silat yang paling diandalkan oleh malaikat pedang berbaju perlente adalah Taigoan Sinkang. Benarkah demikian mendengar nada pertanyaan perempuan itu jauh lebih lembut dan lunak, sambil menahan hawa amarahnya pedang bintang menjawab, Benar ilmu Taigoan Sinkang tiada taranya di kolong langit, dia orang tua sering mengagumi kehebatan itu, apakah malaikat pedang berbaju perlente telah mewariskan ilmu Taigoan Sinkangnya kepada murid-muridnya? Kau termasuk satu di antara sembilan pedang, apakah kau pun mewarisi kepandaian tersebut tidak-tidak? Gumam Dewi Nirmala, tiba-tiba nada pembicaraannya berubah lebih keras lagi dan mengandung nada amarah. Kenapa tidak? Apakah kalian ini bukan anak muridnya soal ini dari mana aku bisa tahu sahut si pedang bintang tidak puas? Apa yang menjadi pemikirannya, dari mana kami sebagai muridnya bisa memahami, tidak di antara kalian pasti ada seseorang yang paling disukai, hanya saja persoalan ini tidak pernah diumumkan saja, tebakanmu keliru besar, aku berani memastikan suhu tidak mewariskan ilmu Taigoan Sinkangnya kepada siapapun kalau sampai ada kalau toh kau tak mau mempercayai perkataanku, apapula dayaku serusi pedang bintang tak senang hati. Mendadak timbul satu kecurigaan di hati kecilnya, dengan cepat ia balik bertanya, aku benar-benar tak habis mengerti, pertanyaan yang kau ajukan selama ini selalu berkisar pada masalah ilmu Taigoan Sinkang sebenarnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya maaf kalau aku tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut, sebab aku hanya ingin bertanya, tak ingin menjawab sudah kan kau pahami maksud hatiku itu kalau begitu jangan harap aku memberi jawaban lagi kepada musru pedang bintang mendengkol. Kini keselamatan jiwamu sudah berada di tanganku ucap Dewi Nirmalahambar. Ketahuilah, siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dialah seorang manusia pintar. Bila kau bersedia menjawab setiap pertanyaanku sejujurnya maka akan terbuka jalan kehidupan bagimu. Kalau tidak, HMMM, kau pasti bisa menduga bukan? Apa yang bakal dilakukan anak buahku terhadapmu?